Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah negara kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya menyimpan begitu besar potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa. Seiring dengan meningkatnya keseriusan pemerintah dalam memperkuat jati diri sebagai bangsa maritim, maka dibangunlah potensi kemaritiman di pulau-pulau terluar, terpencil, dan perbatasan sehingga akan tercipta pemerataan pembangunan termasuk di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terletak di bagian Tenggara Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau-pulau, tiga pulau utamanya adalah Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timur, serta pulau-pulau kecil lain yang mengelilinginya. Guna memperkuat konektivitas wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pemerintah Jokowi-JK terus berupaya untuk menjaga keseimbangan transportasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan angkutan laut melalui pembangunan fasilitas pelabuhan, terutama di wilayah perbatasan dan terluar, termasuk di wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste, yaitu Pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu dengan Ibu Kota Atambua. Transportasi laut menjadi salah satu pilihan untuk menunjang kegiatan distribusi barang dan logistik. Sebagai pelabuhan pengumpan regional, Pelabuhan Atapupu hadir dengan wajah baru untuk memberikan pelayanan transportasi laut yang handal bagi masyarakat sekitar. Letaknya yang strategis berhadapan langsung dengan Laut Timur bagian Selatan, sehingga menjadikannya sentra aktivitas bongkar muat penumpang, barang, hewan ternak, dan komoditas lainnya di Kabupaten Belu. Pengembangan Pelabuhan Atapupu dilaksanakan tahun 2004 hingga tahun 2015 dengan total nilai investasi sebesar 92 miliar. Pengembangannya meliputi Dermaga 1, 100 x 8 meter persegi. Dermaga 2, 70 x 8 meter persegi. Trestal, 42 x 6 meter persegi. Coastway, 345 x 6 meter persegi. Reklamasi, 50 x 50 meter persegi. Sementara dari sisi darat, pelabuhan ini telah dilengkapi dengan fasilitas yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan diantaranya, terminal penumpang, kantor 100 meter persegi, gudang 800 meter persegi, lapangan penumpukan, 67.372 meter persegi, dan fasilitas penunjang lain untuk mendukung aktivitas di pelabuhan. Dengan kedalaman minus 7 ml WS, maka pelabuhan ini dapat mengakomodasi kapal dengan ukuran hingga 3.000 DWT. Tak hanya itu, pelabuhan Atapupu juga menjadi prasarana pelayaran perintis yang disinggahi oleh dua trayek kapal perintis yang berasal dari pelabuhan Pangkal Kupang dan Maumere. Dengan hadirnya pelayanan perintis yang menghubungkan antar pulau, maka akan membuka aksesibilitas untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat Pulau Rote yang merupakan pulau paling selatan dan terluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk menunjang mobilisasi arus penumpang dan barang, maka dikembangkanlah Pelabuhan Papela dan Pelabuhan Baa sebagai pelabuhan pengumpan lokal untuk masyarakat di Kabupaten Rotendau, yang wilayahnya juga dilalui oleh kapal tol laut yang mengangkut muatan berupa barang-barang kebutuhan pokok dan barang strategis lain yang dioperasikan oleh kapal Pelni dengan trayek T3 dengan rute Tanjung Perak, Larantuka, Lewoleba, Rote Sabu, Wai Ngapu, Sabu, Rote, Lewoleba, Larantuka, Tanjung Perak Melalui tol laut, diharapkan akan memperlancar distribusi barang hingga pelosok Nusantara sehingga dapat memperkecil kesenjangan harga antara wilayah barat dengan wilayah timur Indonesia. Di Kabupaten Manggarai, terdapat dua pelabuhan yang sedang dibangun, yaitu Pelabuhan Rio. Pelabuhan Pota dan Pelabuhan Larantuka yang berada di Kabupaten Flores Timur. Di samping itu juga telah dibangun tiga pelabuhan penyeberangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Pelabuhan Penyeberangan Kawapante Pelabuhan Penyeberangan Pamana dan Pelabuhan Seba Pengembangan pelabuhan di wilayah Nusa Tenggara Timur ini menjadi salah satu dari penerjemah program Nawacita Indonesia Centris yang tidak lagi mengusatkan pembangunan di Pulau Jawa tetapi memprioritaskan pembangunan mulai dari kawasan pinggiran, daerah terluar, terdalam, terisolir, rawan bencana, dan mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Dengan demikian, cita-cita pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dapat segera terwujud. Menghadirkan negara demi segenap bangsa, merangkai, menyatukan Indonesia, serta memanfaatkan laut NKRI untuk kesejahteraan bangsa. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Terima kasih telah menonton!